Intro Setiap orang harus menyerah, memikirkan kembali masa-masa ketika Huaxia berada di hari-hari paling gemilang, mereka telah menyapu tanah yang luas dengan mudah. 1. Apa yang mereka andalkan untuk menaklukkan masa di empat lautan? 2. Pakar tak tertandingi dan sekte serta pasukan abadi yang kuat dan makmur. Ketika sembilan kuali menstabilkan kekayaan bangsa, semua suku dan dinasti di Asia harus bersiarah ke mereka. Dunia bawah di masa lalu sangat kuat dan makmur. Hanya ketika para ahli dari berbagai sekte abadi memprivatisasi sembilan kuali untuk kepentingan pribadi mereka, kekayaan bangsa mulai menghilang, akhirnya menyebabkan penurunan bangsa. Meskipun waktu telah berubah, sekte abadi yang jahat dan amodal di luar wilayah pasti akan padam. 15 murid dari Siakauldron memandang keseberang kelompok orang dengan jijik. Di mata mereka, mereka adalah satu-satunya penguasa. Ada seseorang bernama Raja Naga yang muncul di dunia bawah. Desas-desus mengatakan bahwa dia adalah bakat seperti iblis dan bahwa dia mengalahkan ahli dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya. Sayang sekali kami tidak mengetahui lokasinya saat ini. Seorang wanita bermain dengan ponsel di tangannya dengan penuh minat sambil berbicara sambil tersenyum. Jika kita bertemu dengannya, kita bisa menjadikannya bawahan kita dan menginstruksikannya untuk melakukan apa yang kita inginkan. Pemuda lain yang berdiri di samping bercanda. Raja Naga ini memang berbakat di dunia bawah. Saat ini, seluruh dunia bawah melihatnya sebagai penguasa mereka. Jika kita bisa menaklukkannya, dia akan sangat berguna bagi kita. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Melihat dunia bawah saat ini, aku sendiri bisa membantai semua seniman bela diri di dunia bawah. Dia hanya manusia biasa yang telah diabadikan sebagai orang legendaris. Jika kita benar-benar bertemu dengannya, dia paling banyak berada di alam tunas. Dia bahkan mungkin tidak cocok untukku. Kami tidak akan banyak berguna untuknya. Kelompok itu berbicara dan mengomentari dunia bawah saat ini dengan rasa superioritas. Wang Sian melirik orang-orang di depannya sebelum memasuki tempat perdagangan di depannya. Seluruh tempat perdagangan hanya memiliki kira-kira 50 hingga 60 kios. Selain kios-kios ini, beberapa orang telah meletakkan barang-barang mereka di tanah untuk dijual. Wang Sian melihat sekelilingnya dan melihat senjata, rumput spiritual, daging parimanta bawah air, dan banyak hal lainnya dengan harga yang ditunjukkan dengan jelas. Barang-barang ini akan sangat berharga jika dibawa ke dunia bawah. Namun, mereka tidak bernilai tinggi bagi Wang Sian. Sementara Wang Sian memimpin Mokinglong dan yang lainnya berkeliling di setiap toko, orang-orang di sekitarnya juga mengamati kelompok itu. Beberapa dari mereka menyipitkan mata dan cahaya melintas di mata mereka. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Penguasa wilayah yang tidak teratur ada di sini. Orang-orang dari roh surgawi juga ada di sini. Para pemimpin dan kepala dari berbagai kelompok pengembara terkemuka ada di sini. Saya ingin tahu harta macam apa yang ada saat ini. Pada saat ini, diskusi parau terdengar dari sekitarnya. Wang Sian berbalik dan melihat ke pintu masuk. Berbagai seniman bela diri memancarkan aura brutal dan kuat berjalan ke arahnya tanpa emosi di wajah mereka. Kelompok pertama yang terdiri dari sekitar 30 orang memiliki segudang tato di wajah mereka, membuat mereka terlihat sangat mengerikan dan menakutkan. Di antara kelompok yang terdiri dari 30 orang, ada selusin ahli tingkat bawaan. Mereka dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan tato setan di wajahnya. Pakar rilem pemula, beberapa kurcaci kurus mengikuti di belakang. Meskipun tingginya paling banyak 70 hingga 80 cm, aura yang memancar dari mereka membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk meremehkan mereka. Mereka semua membawa pentungan hitam atau pedang samurai hitam. Di antara mereka, dua di antaranya membawa sangkar yang dilapisi kain hitam. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Di belakang kelompok ini, berbagai pakar dari berbagai kelompok juga memasuki arena perdagangan. Kelompok orang dapat dengan mudah dibedakan. Dilihat dari aura yang mereka pancarkan, tak satupun dari mereka akan menjadi penurut. Cukup banyak orang di sini hari ini. Pria tua dengan tato setan di wajahnya memandang dengan menakutkan ke semua orang di sekitarnya. Ketika dia melihat wajah asing Wang Sian dan kelompoknya, dia berkomentar dengan jelas. Mulai perdagangan sesegera mungkin, aku, ibumu, masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Tepat ketika lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, seorang wanita yang agak gemuk dengan ular berbisa hitam pekat di tangannya berkomentar dengan tidak sabar. Saat dia menyelesaikan ucapannya, dia melambaikan tangannya dan kotak-kotak di tangan pria paru baya di belakangnya langsung terbuka. Karang darah murni, anak parimanta, darah ahli bawaan apakah ada orang yang ingin berdagang? Kami ingin menukar ini dengan harta dan batu spiritual. He he, penentu, membeli karang darah murni dan gigi dan rilem mantarai dengan batu spiritual. Pil darah setan, tiga peralatan spiritual. Berbagai kelompok pengembara mengeluarkan harta mereka dan meletakkannya di tanah. Mereka yang ada di sekitar mulai bergerak menuju kios secara bertahap dengan mata terpaku pada berbagai harta karun. Meskipun barang-barang yang tersedia untuk diperdagangkan sangat bagus, mereka mirip dengan masa lalu. Roh surgawi kita telah membawa sesuatu yang hebat hari ini. Seorang kurcaci tua yang kurus memandang keseberang kerumunan seperti ular yang menyeramkan. Dia tersenyum menyeramkan sebelum melanjutkan, Mari kita mulai perdagangan dengan apa yang saya miliki. Desir, saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengirim sangkar di belakangnya ke platform di tengah. Jika itu bukan sesuatu yang hebat, jangan buang waktu kami. Pria tua dengan tato setan di wajahnya berkomentar dengan jelas. He he, anda akan tahu begitu anda melihatnya. Kurcaci tua itu menggerakkan lengannya dan kain hitam itu dibalik, memperlihatkan isi sangkar. Hah, ini, kerumunan di sekitarnya tercengang dan mata mereka tertuju pada makhluk di dalam kandang. Apakah ini ikan duyung jantan? Seorang lelaki tua dengan pakaian aneh berseru kaget setelah melihat apa yang ada di dalam kandang. Itu benar, ini adalah ikan duyung jantan yang kami tangkap hidup-hidup secara kebetulan. Kurcaci itu menjawab sambil tersenyum. Seorang duyung, ini bahkan bukan putri duyung yang cantik. Apa gunanya mendapatkannya? Seorang pria parubaya bertanya dengan jijik. Kulitnya adalah harta yang luar biasa. Saat memakainya, seseorang bisa berenang dengan bebas di bawah air. Mengapa anda tidak memberi tahu kami apa gunanya? He he he, kurcaci itu menatap pria parubaya itu dan menjawab dengan nada menyeramkan. Hah, penjelasan dari kurcaci tua itu langsung membangkitkan minat orang banyak. Bahkan peralatan spiritual level 10 tidak memungkinkan mereka berenang bebas di bawah air. Apa yang kamu cari untuk menukarnya? Wanita gemuk yang berbicara di awal bertanya dengan mata berseri-seri karena kegembiraan. Darah, darah segar mantarais atau inbound expert. Kurcaci tua itu menjilat bibirnya saat dia berbicara. Ikan duyung jantan, Wang Sian, yang baru saja berdiri di samping sebagai penonton, tercengang melihat barang-barang disiapkan untuk diperdagangkan di tengah tempat perdagangan. Merman adalah makhluk laut yang pernah ada dalam mitos. Dia tidak menyangka akan bertemu satu di tempat ini hari ini. Namun, kerumunan di sekitarnya tampaknya tidak terlalu terkejut. Tampaknya mereka telah melihat banyak makhluk aneh dan unik lainnya dari laut. Kami mengambil merman ini. Pada saat ini, sebuah suara bergema di seluruh kerumunan. Selusin orang memasuki area perdagangan. Kerumunan di sekitarnya menatap tajam ke arah mereka saat mereka melewati mereka dengan paksa. Namun, anggota dari berbagai grup pengembara memucat saat merasakan aura menakutkan yang dipancarkan oleh dua pemuda yang berdiri di tepi grup. Mereka langsung minggir dan membuka jalan. Sungguh pertemuan yang tak terduga. Saya tidak akan pernah berharap diri saya menemukan ikan duyung jantan hari ini. Apalagi itu merman yang belum terbangun. Ini benar-benar tidak biasa. Lelaki tua di tengah kelompok ini menatap tajam ke arah merman di tengah panggung dengan matanya yang berseri-seri karena kegembiraan. Catatan akhir. 1. Huaxia mengacu pada konfederasi suku-suku yang tinggal di sepanjang Sungai Kuning yang merupakan nenek moyang dari apa yang kemudian menjadi kelompok etnis Han di Tiongkok. 2. Empat lautan umumnya mengacu pada seluruh dunia. Pada zaman kuno, orang berpikir bahwa Cina dikelilingi oleh lautan, sehingga menjelaskan asal-usul empat lautan. Kakak senior, merman ini seperti pemimpin makhluk laut yang aneh. Setelah bangun, itu mungkin putri duyung dengan bakat tiada taraf yang bisa mengendalikan arus air. Itu benar, makhluk asing ini hanya ada di lautan luas dan tercatat sebagai binatang spiritual. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Haha, tebak keberuntungan kita bagus. Pria parubaya itu menatap merman dengan sungguh-sungguh dan terkekeh. Jika kami memberikannya pelatihan yang baik, itu akan menjadi dukungan besar bagi kami. Sayangnya, tidak ada dari kita yang mempraktikkan keterampilan yang dikaitkan dengan air. Hah, kerumunan di sekitar yang mendengar percakapan mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, mata kurcacitua itu berbinar saat dia menyipitkan mata dan menatap mereka. Berapa banyak darah yang kamu tukarkan dengan itu? Bodoh, wanita gemuk di samping menyapu kelompok 15. Kamu menaikkan harganya sendiri. Bodoh sekali. Bro, kami, Raging Sea Wandering Group, melatih keterampilan yang berhubungan dengan air. Makhluk ini tampaknya lebih dekat dengan kita. Aku ingin tahu apa yang spesial dari merman ini. Seorang lelaki tua yang memegang pedang panjang bertanya dengan wajah berseri-seri sementara seekor ular air melingkari dirinya di pedang panjangnya. Pria parubaya itu perlahan mengalihkan pandangannya pada wanita gemuk itu. Dengan senyum lebar, dia menatap merman di tengah. Seorang merman sangat berharga bagi para praktisi air. Tapi aku menginginkannya. Berapa banyak darah yang kamu inginkan? Pria parubaya itu bertanya pada kurcaci tua itu dengan jelas. Investigator penyelidik. Bodoh sekali mengatakan ini. Bukankah ini memberikan kesempatan kepada roh surgawi bagi mereka untuk mengutip harga tinggi yang mereka inginkan? Kelompok pengembara mana yang dimiliki oleh sekelompok orang ini? Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Pendatang baru? Mungkin. Tapi mengingat kecerdasan ini, mereka tidak bisa hidup lama. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, semua orang menonton dengan tatapan mencemoh. Mahluk seperti itu, tentu saja, tak ternilai harganya. Saya ingin darah segar dari 50 mahluk tingkat bawaan, atau 5 dan rilem, atau ahli buding rilem. Haha. Kurcaci tua itu tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata pria parubaya itu. Roh surgawi, kamu benar-benar berani mengutip harga setinggi itu. Orang tua dengan pedang panjang berbicara dengan ekspresi gelap ketika dia mendengar apa yang dikatakan kurcaci tua itu. Haha. Itu adalah makhluk ilahi. Tentu saja, nilainya relatif lebih tinggi. Kurcaci tua itu memandang pria parubaya itu dan bertanya tanpa ekspresi, Jika kamu mampu membelinya, kita bisa segera bertransaksi. Tidak masalah. Pria parubaya itu menganggup dengan tatapan tidak peduli. Kata-katanya mencerahkan suasana kurcaci tua yang masih sedikit kesal karena mengutip harga rendah. Semua orang hanya menatap pria parubaya itu dengan takjub. Seorang ahli buding rilem sudah cukup. Seorang pria muda di samping pria parubaya itu bergumam. Begitu suaranya berhenti, dia menghilang ke udara tipis. Ah, saat itu, jeritan mengerikan yang berlangsung selama satu detik terdengar sebelum tiba-tiba berakhir. Darah rilem pemula. Untukmu. Sementara semua seniman bela diri dari kelompok pengembara di sekitarnya menonton, pemuda itu mengangkat kepala wanita montok itu dan melemparkannya ke kurcaci tua itu. Anda, bam, bam, bam. Semua orang terhuyung ke belakang dengan gentar saat mereka menatap kelima belas pria itu dengan ekspresi campur aduk. Hei, apa yang kamu coba lakukan? Kurcaci tua itu memelototi geng itu dengan kewaspadaan dan ketakutan. Siapa kalian beraninya kau membuat masalah di pulau yang tidak teratur itu? Pria tua yang memiliki wajah bertato mengulurkan senjatanya dan menatap pria parubaya itu dengan waspada. Semua ahli di sekitar kelompok pengembara mengarahkan pandangan dingin mereka ke kelompok itu, memancarkan aura menakutkan dari tubuh mereka. Ada kesungguhan di mata mereka. Wanita montok yang baru saja berbicara adalah seorang ahli rilem buding yang kuat. Kekuatannya tidak lebih lemah dari pemimpin Devil Kid. Namun dia dipenggal dalam sepersekian detik. Ada delapan ahli buding rilem di tempat. Haha. Pria parubaya itu mengeluarkan tawa histeris. Apa yang kita coba lakukan? Kami di sini untuk menaklukkan kalian semua. Dihormati bahwa Anda dapat direkrut di bawah Devil Sealing Immortal Sek. Tes, serahkan pada kami sekarang. Pria muda yang baru saja memukul tampak senang. Saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang, aura iblis yang mendominasi muncul dari tubuhnya. Menyerah. Berlutut. Dua pria muda berseru bersama dengan aura iblis mereka yang melonjak dengan panik. Selanjutnya, aura iblis mengalir ke udara, membayangi seluruh area dengan penindasan iblis mereka. Penindasan yang mendominasi menggumpal untuk membentuk banyak pintu iblis dengan satu yang sangat besar di udara. Di pintu iblis itu ada pola iblis besar yang jahat. Area dengan radius beberapa kilometer ditutup oleh aura iblis. Apa, di hadapan perubahan mendadak seperti itu, semua kelompok pengembara menggigil di sepatu bot mereka. Sungguh kekuatan yang menarik. Ada 15 pakar buding rilem. Pemimpin Devil Kid, yang dikenal sebagai penguasa wilayah yang tidak teratur, sedikit gemetar dengan senjata di tangannya. Ketika pemuda itu memenggal kepala wanita ular itu dalam sekejap, dia sudah terkejut. Dia adalah seorang ahli buding rilem. Membunuhnya tanpa jeda sesaat meskipun itu merupakan serangan mendadak sudah menunjukkan keterampilan yang mendominasi pemuda itu. Namun, 14 sisanya sama menakutkannya. Bang, bang, bang. Seniman bela diri yang berada di bawah dan rilem memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Tubuh mereka sepertinya ditekan oleh pegunungan. Mereka semua mengertakan gigi saat mereka berlutut dengan mata penuh ketakutan. Kamu punya 10 detik. Jika Anda tidak berlutut dan menyerah, Anda akan menderita akibat yang sama seperti wanita gemuk itu. Tentu saja, kalian juga bisa menantang kami. Kata pria parubaya dengan senyum lebar saat dia berjalan ke tengah dan mengangkat dagunya untuk melihat semua orang. Meneguk. Semua kelompok pengembara kaget saat mereka melihat sekeliling dengan ketakutan. Siapa kalian? Tanya pemimpin Devil Kid, sedikit gemetar. Kamu tidak punya hak untuk bertanya padaku. Pria parubaya itu tersenyum sambil menatap Devil Kid. 5 detik lagi. Saat dia berbicara, dia mengabaikan semua orang. KKK. Pada saat ini, pintu iblis perlahan terbuka dengan bayangan iblis ganas yang menggumpal menjadi tombak hitam. Serangan macam apa ini? Betapa menakutkannya? Kurcaci tua dari roh surgawi terkejut saat dia merasakan keganasan di udara. Tubuhnya gemetar saat dia perlahan berlutut. Bam! Setelah melihat pemimpin mereka berlutut, anggota roh surgawi lainnya mengikuti. Penindasan setan itu tak terbendung. Bam! 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 Karena pemimpin roh surgawi berlutut, pemimpin anak iblis berlutut, tampak mengerikan. 15 ahli buding rilem yang menakutkan ini bukanlah orang-orang yang bisa mereka lawan. Pemimpin kelompok pengembara yang tersisa semuanya berlutut dengan tubuh gemetar. Penindasan setan itu tak terbendung. He he. Melihat mereka berlutut, satu per satu, pria parubaya itu mengungkapkan senyum tipis. Akhirnya, dia melihat ke 30 orang yang berdiri di samping. Benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Ini bagus. Aku bisa menggunakan semua darahmu untuk mengasuh Merman. Benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Ini bagus. Aku bisa menggunakan semua darahmu untuk mengasuh Merman. Kata pria parubaya itu. Dia tersenyum sinis, mengangkat lengannya secara bertahap dan memposisikan ulang tombak hitam yang menakutkan di langit. Wang Sian mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya dan 14 orang yang menemaninya. Dia bertanya dengan nada tanpa emosi. Sembilan dunia kuali. Kalian dari dunia mana? Pria parubaya yang mengangkat lengannya menegang. Dia menatap Wang Sian dan keterkejutan bersinar di matanya. Siapa kamu? Pria parubaya itu menurunkan lengannya secara bertahap sambil mengamati Wang Sian dan sekelompok naga di belakangnya. Aku Raja Naga dari Sekte Naga. Wang Sian menjawab pria parubaya itu sebelum menanyainya lagi. Bolehkah aku bertanya dari dunia mana kalian berasal? Bagaimana kamu tahu tentang sembilan dunia kuali? Pria parubaya itu tidak menjawab Wang Sian sekali lagi. Sebaliknya, dia menatap Wang Sian dengan geli dan melanjutkan, Raja Naga. Saya mendengar tentang anda beberapa waktu lalu. Kamu cukup bagus. Hah, melihat pria parubaya itu tidak menjawabnya dan bertingkah angkuh. Wang Sian menganggapnya lucu. Jadi kamu adalah Raja Naga. Anda memang semudah rumor yang diklaim. Anda bahkan memiliki lebih dari 30 ahli dan rilem sebagai bawahan. Itu tidak terlalu buruk. Di sekelilingnya, selusin ahli yang tersisa dari Sekte Penyegelan Iblis Abadi sedang mengamati Wang Sian dan sedikit terkejut dengan kekuatan yang dimilikinya. Kamu cukup kuat. Tampaknya saya telah meremehkan anda. Menyerah kepada kami dan kami tidak akan pelit dengan imbalan kami kepada anda setelah iblis kami menyegel Sekte Abadi dari kuali Sia turun ke dunia nyata. Seorang pria parubaya memandang Wang Sian, menganggupkan kepalanya dengan puas dan berkomentar. Hadiah macam apa? Wang Sian menatap mereka dengan penuh minat sementara sudut bibirnya sedikit melengkung. Karena kamu tahu bahwa sembilan dunia kuali akan segera turun ke dunia nyata, kamu akan mengharapkan kontes besar segera. Apakah anda pikir anda bisa mengandalkan kekuatan anda sendiri untuk mendapatkan pijakan dalam waktu dekat? Hanya dengan menyerah kepada kami anda akan mendapatkan kualifikasi untuk hidup. Jika tidak, kamu seperti seorang pelompat lumpur di kolam kecil lumpur di mata kami, apalagi disebut Raja Naga. Pria parubaya yang berdiri di tengah kelompok menatap Wang Sian dan melanjutkan ejekannya. Menjadi bawahan dari sekte penyegelan iblis kami dan kamu setidaknya akan mendapat dukungan. Kalian benar-benar menarik. Setelah mendengar pria parubaya itu, wajah Wang Sian dipenuhi dengan penghinaan. Dunia kualisia, sekte penyegelan iblis abadi, memerintahkan saya untuk tunduk kepada anda dan menjadi bawahan anda. Kalian benar-benar berani bermimpi. He he, kakak senior, sepertinya bocah ini marah dengan saran itu. Ayo bunuh saja dia secara langsung. Seorang pria muda sedang menatap Wang Sian dan tidak senang tentang bagaimana reaksi Wang Sian saat dia berbicara dengan ketidakpuasan. Jika dia memiliki 30 ahli dan rim sebagai bawahannya, dia setidaknya harus berada di alam tunas. Ditambah dengan statusnya di dunia bawah, dia sedikit lebih berguna dari yang lain. Mari kita buat dia tetap hidup. Seorang wanita menyarankan dengan nada tanpa emosi. Dia tidak tahu di mana dia berdiri. Biarkan saya mengajarinya pelajaran yang tak terlupakan terlebih dahulu. Seorang pria muda berkomentar sambil tersenyum ketika belati muncul di tangannya tiba-tiba. Dia bergerak dan bayangan melintas seketika. Kecepatan yang tak tertandingi dan menakutkan itu ditampilkan sekali lagi. Beberapa saat yang lalu, pemuda itu memenggal kepala wanita gemuk itu dengan kecepatannya yang mencengangkan. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui seberapa cepat grup itu. Pria parubaya di tengah tidak berusaha menghentikan pemuda itu meski melihatnya menyerang. Sebaliknya, dia hanya berkomentar, beri dia pelajaran dan jangan melangkah terlalu jauh. Haha, baiklah, kakak senior, suara-suara itu datang dari berbagai arah. Melihat pemuda yang menyerbu ke arahnya, penghinaan mendalam melintas di mata Wang Sian. Bo, cahaya hitam keluar dari mata pemuda itu dan bayangan jahat muncul di sekitar Wang Sian. Senjata dari segala arah diluncurkan ke arahnya. Namun, tubuh pemuda itu menegang setelah melihat belatinya menancap ke tubuh Wang Sian. Dengan belati masih di tubuh Wang Sian, aliran air mengalir keluar dari lukanya. Kalian semua berlutut sekarang dan menyerah. Pada saat ini, suara dingin Wang Sian bergema. Segera setelah itu, yang mengejutkan semua orang di Devil Sealing Immortal Sek, kepala pemuda itu terbang ke arah mereka. Bam-bam, kepala manusia jatuh di samping pria parubaya yang berdiri di tengah, berguling ke depan dan menimbulkan suara ketukan. Adik laki-laki Mei, pria parubaya itu tercengang dan berteriak keras. Gemuruh. Pada saat ini, suara aliran air yang menimbulkan rasa takut bergema. Wang-wang, segera setelah itu, yang membuat kelompok itu ngeri, mereka menyadari bahwa langit telah berubah total. Aliran air biru mampu menghancurkan aura jahat yang mengelilinginya. Pintu iblis yang besar dan menakutkan mulai retak dan seluruh langit diwarnai biru. Pedang air yang mengerikan terbentuk di langit, memancarkan kekuatan penetrasi yang mengerikan. Kami eksistensi menakutkan macam apa yang telah kami temui. Pada saat ini, kerumunan dari daerah yang tidak teratur, yang berlutut, menggigil ketakutan. Eksistensi menakutkan macam apa yang mereka temui. Mereka tidak akan cocok untuk salah satu dari lima belas orang. Namun, ada seseorang yang bahkan lebih menakutkan di sini yang menekan kelompok lima belas sendirian. Mendengarkan percakapan mereka, mereka merasa dunia ini sepertinya telah berubah. Wilayah yang tidak teratur adalah tempat yang relatif lebih terkenal di Asia. Bahkan denominasi-denominasi di panggung internasional pun tidak berani ikut campur sembarangan. Yang benar adalah bahwa mereka yang berada di wilayah yang tidak teratur adalah semua orang yang tidak lagi peduli tentang hidup dan mati. Mereka adalah orang-orang yang telah menyinggung denominasi, kelompok yang ketakutan, atau merasa sulit untuk bertahan hidup di tempat lain. Bahkan ahli Buding Rilem, yang merupakan pemimpin dari grup pengembara ini, tidak terkecuali. Kalau tidak, tidak ada yang mau berada di wilayah laut yang menakutkan ini. Meskipun mereka bisa mendapatkan harta berharga, bagaimanapun juga tempat ini adalah laut dan milik makhluk laut di laut. Insiden di mana bahkan pakar Buding Rilem meninggal tidak sepenuhnya merupakan pengecualian. Jika para ahli Buding Rilem ini kembali ke masyarakat normal, mereka akan menikmati kekayaan yang tak ada habisnya. Ketika ditempatkan dalam denominasi, mereka juga akan menjadi salah satu eksistensi paling elit. Mempertimbangkan lingkungan saat ini, pembentukan kelompok pengembara oleh para ahli, yang lebih ekstrim, umumnya dipupuk. Kelompok pengembara disebut sebagai gug-gug pengembara oleh denominasi dan kekuatan besar lainnya di seluruh dunia untuk menunjukkan betapa gilanya mereka. Dan sekarang, kelompok pengembara di wilayah yang tidak teratur, yang dikenal di seluruh dunia, diinginkan oleh dua kelompok orang untuk menjadi bawahan mereka. Sementara tidak diragukan lagi merasakan kemarahan, mereka lebih ketakutan. Kekuatan yang ditunjukkan orang-orang ini terlalu kuat. Kekuatan mereka bahkan menanamkan rasa takut pada para maniak ini. Apa? Empat belas ahli yang tersisa terkejut melihat aura jahat mereka dan pintu iblis hancur oleh aliran air yang mengerikan. Aku akan memberimu sepuluh detik untuk berlutut atau kamu akan berakhir seperti dia. Wang Sian mengambil beberapa langkah ke depan dan menghadapi mereka dengan senyum lembut. Kau tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu kuat? Bagaimana ini bisa terjadi? Kelompok dari Devil Sealing Immortal Sekte menggigil ketakutan. Mereka mengangkat kepala dan melihat langit biru jernih yang diselimuti air dan pedang air menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Pupil mereka menyempit tanpa sadar. Kamu punya lima detik lagi. Wang Sian tersenyum tipis, menciptakan kontras yang kuat dengan wajah pahit yang luar biasa dari grup dari Devil Sealing Immortal Sekte. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan yang tak terlukiskan saat menatap Wang Sian. Itu seperti beberapa saat yang lalu ketika mereka menempatkan di depan yang sama dengan kekuatan yang sama sambil memerintahkan semua grup pengembara untuk berlutut. Hanya saja mereka sekarang berada di pihak penerima. Berlutut dan menyerah. Orang-orang dari Sekte Abadi Penyegel Iblis memiliki ekspresi campuran yang drastis saat mereka mengarahkan mata mereka pada Wang Sian. Dia telah meminta mereka, orang-orang dari Siakau Drone, untuk berlutut. Perasaan dan penghinaan meminta mereka untuk berlutut sepertinya mereka adalah pengemis atau budak. Mereka telah datang ke dunia nyata ini, dan mereka telah mengabaikan orang-orang di dunia ini, seperti semut. Sekarang semut yang selalu mereka anggap demikian meminta mereka untuk berlutut. Betapapun sombongnya mereka, mereka sulit menerimanya. Merasakan energi air yang menakutkan di sekitar mereka, pria parubaya di tengah berteriak pada Wang Sian dengan ketakutan di matanya. Kamu setengah langkah menuju imortal, atau Semut, waktumu habis. Wang Sian melihat ke empat belas orang yang mengubah ekspresi wajah mereka. Dengan rasa dingin yang berkedip di mata Wang Sian, dia menyatukan kedua telapak tangannya sementara pedang air di udara mendesing ke bawah. Beraninya kamu. Kami adalah murid dari Devil Sealing Immortal Sek. Jika Anda berani membunuh kami, Sekte Abadi kami tidak akan melepaskan Anda saat Kuali Sia turun ke dunia nyata. Pakar imortal akan mengejarmu. Gentar melintas di mata seorang pemuda saat dia berseru keras dengan nada kasar. Jangan berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Kalian bukan dewa. Wang Sian menyapu pandangan dingin pada pemuda itu sementara pedang air yang menakutkan di udara meledak menjadi aliran pedang air yang tak berujung menyapu wajah mereka. Membunuh pria parubaya itu ngeri saat dia meraung keras. Aku akan membuatmu berlutut hari ini. Sedikit penghinaan melintas di mata Wang Sian. Dengan pikiran, lima pedang spiritual level 12 muncul di sekitar mereka, langsung menebas kelompok itu. Mengingat kekuatan Wang Sian saat ini, membunuh Buding Rilem sangatlah mudah bahkan dalam kondisi humanoidnya. Lima pedang spiritual yang memancarkan energi air yang sangat besar menyerang mereka, bersamaan dengan pedang air tak berujung yang mengepung mereka. Ah tidak. Saat pedang spiritual melesat, seorang parubaya menundukkan kepalanya ketakutan. Kaki mereka sudah terpisah dari tubuh mereka saat ini. Tidak. Aku menyerah. Saya akan berlutut. Merasakan rasa sakit dari kaki kirinya, pria parubaya itu menunduk dengan ngeri di matanya saat dia berlutut. Kekuatannya tak terbendung. Mereka tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk menolaknya. Hal ini membuat mereka merasakan kekalahan dan ketakutan yang mendalam. Bagaimana mungkin ada orang yang mendominasi di dunia nyata ini? Semua orang pahit ketika memikirkan evaluasi yang mereka buat terhadap Raja Naga Dunia Bawah. Saya menyerah. Saya menyerah. Satu persatu, para ahli dari Devil Sealing Immortal Sekte berlutut ketakutan saat mereka berteriak. Itu benar. Apa yang kamu tunggu? Wang Sian mencemoh mereka dengan acuh-ta'acuh sebelum dia melihat ke grup pengembara. Bagaimana dengan kalian? Tak perlu dikatakan. Kami menyerah. Kami menyerah. Para pemimpin kelompok pengembara buru-buru berseru sekuat tenaga. Mereka sudah menyerahkan diri kepada 15 ahli yang menakutkan tadi. Mengapa mereka tidak menyerah sekarang? Minta mereka untuk menjelaskan situasi di dunia Siakau Drone. Juga, teknik pertempuran yang mereka kembangkan dan penerapan aura iblis. Ini akan sangat berguna untuk kalian. Wang Sian berbicara kepada Mo Qinglong di belakangnya. Ya, Raja Naga. Mo Qinglong mengangguk saat dia perlahan menuju ke para ahli dari Sekte Penyegelan Iblis Abadi, menatap mereka dari atas kepala mereka. Seolah-olah Tuhan telah turun ke dunia, mereka gemetar dan hanya tersisa keputus asaan ketika mereka melihat Wang Sian. Angkat bicara, Mo Qinglong memerintahkan mereka dengan dingin. Melihat Mo Qinglong, sekelompok orang mengepalkan tangan mereka sementara pria parubaya di tengah memulai ceritanya dengan tatapan yang mengerikan. Wang Sian mengintip dan berjalan menuju Merman. Merman tingkat 9, seorang ikan duyung jantan di level 9 terlalu lemah. Wang Sian menaksir Merman itu. Itu tidak berbeda dengan ukuran tubuh manusia, dan agak berbentuk manusia. Itu terbungkus kulit yang tampak suram. Apa yang kamu maksud dengan kebangkitan Merman? Wang Sian menanyakan ini dengan jelas sementara suaranya terngiang di telinga orang-orang dari Sekte Penyegelan Iblis Abadi. Mereka menarik nafas dalam-dalam dengan tatapan serius. Kami tidak yakin secara spesifik. Namun menurut catatan, Merman adalah makhluk yang agak mistis di lautan. Mereka jelek dan lemah sebelum mereka dibangunkan. Setelah mereka bangun, mereka memiliki penampilan yang mencolok dan bakat yang luar biasa. Seorang pria parubaya menjelaskannya kepada Wang Sian dengan wajah cemberut. Oh, bagaimana kita membangunkan mereka? Tanya Wang Sian dengan rasa ingin tahu. Beri makan rumput spiritual dan daging. Semakin mereka kenyang, semakin kuat mereka setelah bangun. Selain itu, mereka akan memiliki kecerdasan dan warisan mereka sendiri. Pria parubaya itu terus menjawab. Jadi begitu. Wang Sian menganggup dengan lembut dan menolek ke grup pengembara. Mereka yang setengah langkah ke dan rilem ke atas, ke sini. Iya pak, kelompok ahli kelompok pengembara bergetar sebelum mereka berdiri dan merendahkan diri di hadapan Wang Sian. 8 buding rilem, 23 dan rilem, dan 50 half step 2 dan rilem ekspert. Ini tepat untuk meningkatkan kekuatan sekte naga. Wang Sian menunjukkan ekspresi puas. Dia melambaikan telapak tangannya, dan tetesan blood essence muncul di atasnya. Ambil ini dan jangan melawan. Kalau tidak, kamu mati. Saat Wang Sian berbicara tanpa emosi, tetesan blood essence melayang ke arah mereka. Iya, setelah melihat tetesan emas dari esensi darah, para ahli dari kelompok pengembara memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka tahu bahwa hasilnya akan menjadi bencana jika mereka tidak menolaknya. Namun, jika mereka melakukannya, mereka akan mati. Mereka mungkin maniak, tapi tak satu pun dari mereka ingin mati. Saat itu, tidak ada denominasi lain yang dapat saya kendalikan. Radians berkedip di salah satu mata pemimpin saat dia menyerap esensi darah. Berdengung, ketika esensi darah memasuki pikiran mereka, sebuah pikiran menakutkan terbentuk di dalam diri mereka. Mata mereka melonjak dengan tatapan histeris, menatap Wang Sian dengan penuh semangat. Salam untuk Raja Naga. Mereka berteriak dengan 81 ahli kelompok pengembara berlutut secara seragam di depan Wang Sian, seperti orang percaya yang bersemangat. Ini, kelompok murid sekte penyegel abadi iblis berbalik dengan tak percaya saat mereka menatap kelompok pengembara yang fanatik. Mereka sedang dikendalikan. Apa artinya ini untuk mengendalikan pikiran mereka? Pria parubaya itu bergumam kaget saat dia tampak terperanjat. Apakah kamu akan mengendalikan kami juga? Pria parubaya itu terkejut saat dia bergidik. Mereka datang ke dunia ini hanya untuk menjadi budak orang lain pada akhirnya. Mereka bahkan bukan bawahan, tapi budak tanpa pikiran mereka sendiri. Semua anggota di sekitarnya ngeri dengan apa yang mereka lihat. Mereka menundukkan kepala karena gentar. Raja Naga, kami mendapatkan semua informasinya. Sekitar 10 menit kemudian, Mokinglong mendatangi Wang Sian dan melapor. Oke, karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka Wang Sian memandangi orang-orang sekte penyegel abadi iblis itu. Apakah kamu akan mengendalikan kami juga? Para ahli dari Devil Sealing Immortal sekte sangat ketakutan. Bunuh saja mereka semua, kata Wang Sian dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, kalian bisa mati sekarang. Begitu Wang Sian menyelesaikan kata-katanya, air laut di sekitarnya berkontraksi dengan kecepatan yang mengerikan. Apa? Kelompok dari sekte abadi penyegel iblis tercengang dan ketakutan terlihat di wajah mereka. Kau kamu mengingkari kata-katamu. Pria parubaya di tengah sangat marah dan meraung keras. Wang Sian menatap mereka tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Detik berikutnya, air laut di sekitarnya menghantam ke arah kelompok 14 orang. Tidak, mereka mati-matian berpikir untuk berlari tetapi air laut seperti rawa dan memancarkan suhu yang sangat tinggi. Aduh, tangisan yang mengental darah bergema dan Wang Sian berdiri di samping diam-diam sambil memperhatikan mereka. Mendesah. Sepertinya ini akan menjadi era persaingan dalam waktu dekat. Bahkan jika zamannya mungkin tidak semraut, dunia tidak akan sedamai sebelumnya. Wang Sian melihat mayat mereka dan menghela nafas panjang. Tinggi dan perkasa seolah-olah mereka adalah makhluk abadi yang memandang rendah seluruh dunia. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang dari sembilan dunia kuali dan contoh kesombongan dan kesombongan dari inti mereka. Di dunia mereka, mereka tidak harus mengikuti hukum dan peraturan. Semuanya ditentukan oleh kekuatan. Saat menghadapi orang-orang dari dunia sembilan kuali lainnya, orang-orang ini mungkin sedikit lebih sopan. Namun, jika mereka menghadapi orang-orang dari dunia nyata, mereka pasti memiliki rasa superioritas. Ambil selusin orang aneh ini sebagai contoh. Meski menghadapi ahli dari dunia yang sama, mereka tetap bertindak angkuh. Seolah-olah mereka mengira mereka abadi dari surga memandang rendah manusia. Mentalitas ini pasti akan menjadi pukulan besar bagi semua orang yang hidup di dunia nyata. Nyatanya, bagi kebanyakan orang yang hidup di dunia nyata, turunnya dunia sembilan kuali mungkin bukan hal yang hebat. Karena dia adalah ahli terkuat dan pemimpin dari sekte naga terkuat di dunia bawah, mungkin ada orang yang berpikir untuk menaklukkannya untuk menunjukkan kekuatan dan kekuatan mereka saat sembilan dunia kuali turun. Beberapa bahkan mungkin membunuhnya untuk mengangkat kedudukan dan reputasi mereka. Jika kamu berani meremehkanku dan berdiri tegak, aku akan menguburmu tiga inci di bawah tanah. Sebuah cahaya berkedip-kedip di mata Wang Sian saat dia melirik mayat-mayat itu. Dia melambaikan tangannya dan beberapa layar kerudung air mengelilingi mayat-mayat ini. Dalam sekejap, mayat-mayat itu telah berubah menjadi bola esensi berwarna merah darah dengan energi yang sangat besar. Namun, energi seperti itu sangat keras dan sulit dicerna. Wang Sian melemparkannya ke arah Merman. Merman mengangkat kepalanya dan menatapnya tanpa jejak emosi. Itu adalah mata milik binatang buas. Wang Sian berbalik dan melihat anggota dari berbagai grup pengembara. Di bawah pengawasannya, sekitar 4 hingga 5 ribu anggota dari berbagai kelompok pengembara dapat merasakan keringat menutupi dahi mereka saat rasa takut mencengkeram mereka dengan erat. Mereka sekarang menunggu penilaian Wang Sian. Membunuh mereka. Wang Sian sama sekali tidak akan berbelas kasih kepada mereka. Tangan sekelompok orang ini semuanya telah ternoda darah segar. Mengingat pertemuannya dengan senturi gos sebelumnya, Wang Sian sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Jika dia tidak membutuhkan tenaga, Wang Sian tidak akan mempertimbangkan untuk menerima grup pengembara dari wilayah yang tidak teratur sebagai bawahannya. Raja Naga, saya sarankan menggunakannya untuk membiarkan karang darah murni. Dengan begitu banyak dari mereka, kita seharusnya bisa membiarkan karang darah murni dalam jumlah besar. Pemimpin Devil Kid menyarankan kepada Wang Sian. Baiklah, tangani mereka seperti yang kamu sarankan. Wang Sian menganggupkan kepalanya dengan jelas dan melihat keseberang para naga yang baru diterima. Penjahat. Kelompok orang ini bisa dianggap sebagai orang yang telah melakukan kejahatan paling keji. Setelah mengkonsumsi darah esensi, mereka akan mengikuti instruksinya sepenuhnya. Mereka juga akan melihat Wang Sian sebagai penguasa absolut. Namun, keyakinan awal dan cara mereka melakukan sesuatu tidak akan berubah. Mo King Long dan para naga sebelumnya bukanlah orang-orang hebat. Namun, jika dibandingkan dengan sekelompok orang sebelum dia, Mo King Long dan para naga sebelumnya sangat baik. Menggunakan pelaku kejahatan akan seperti menggunakan pedang terkutuk. Aku seharusnya bisa menggunakannya untuk membunuh pelaku kejahatan lainnya. Wang Sian terkekeh dan tidak terlalu peduli dengan tindakan mereka di masa lalu. Dengan adanya dia, kelompok orang ini tidak akan bisa membuat trik. Pemimpin. Tidak tidak jangan. Di sekeliling mereka, kerumunan anggota dari berbagai kelompok pengembara memohon belas kasihan dari para pemimpin mereka. Hei hei, kalian harus bersyukur bahwa kematianmu akan membawa nilai bagi Raja Naga. Ini sangat berharga. Salah satu pemimpin kelompok pengembara menyeringai saat haus darah terlihat dari wajahnya. Anggota grup pengembara tidak terikat oleh darah apapun. Bahkan tanpa wang Sian, mereka tidak akan merasa sedih jika bawahan mereka mati. Old Mo, ceritakan tentang situasi dunia Siakau Drone. Ketika saya tidak ada di masa depan, saya akan meninggalkan sekelompok orang ini di bawah pengawasan Anda. Wang Sian melihat keseberang mereka sebelum menginstruksikan Mo King Long. Ya, Raja Naga. Mo King Long menganggupkan kepalanya dan melanjutkan, Raja Naga, Kualisia terletak di pegunungan Pingcuan dan terbentang kira-kira seribu mil. Ada dua sekte abadi di dunia Kualisia. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh pulau berguncang hebat. Dari beberapa puluh kilometer jauhnya, aura menakutkan menyelimuti. Kilatan cahaya emas dan hitam muncul di langit, membuat seluruh wilayah yang tidak teratur itu tampak berada di tengah kiamat. Kotoran. Raja Naga, Raja Mantarai dari wilayah yang tidak teratur saat ini sedang bertarung dengan keberadaan menakutkan lainnya. Melihat pemandangan yang menakutkan dari jauh, pemimpin Devil Kid dipenuhi dengan kengerian saat dia berbicara dengan Wang Sian. Raja, Wang Sian langsung berbalik dan ekspresinya berubah serius saat dia melihat kekejauhan. Mantarai King adalah makhluk kelas imortal. Itu adalah keberadaan terkuat di seluruh wilayah yang tidak teratur. Di masa lalu, saya menyinggung seorang dewa dan dia mengejar saya ke tempat ini. Pada akhirnya, dia menimbulkan kemarahan dari Mantarai King yang menakutkan itu. Ia memiliki tubuh yang panjangnya lebih dari 30 meter. Tubuhnya yang gelap gulita ditutupi sisik yang tampak menakutkan. Saat itu, imortal itu kabur dengan tergesa-gesa setelah bertukar selusin jurus dengan Mantarai King. Itu bisa terbang di langit dan berenang di bawah air. Ketika muncul dari laut, aura iblis menutupi langit dan tidak ada cahaya yang dapat mencapai area dalam radius beberapa puluh mil di sekitarnya. Pria kerdil tua itu menjelaskan kepada Wang Sian sambil terlihat terperangah. Itu juga karena ada makhluk kelas imortal di wilayah yang tidak teratur yang menghalangi banyak ahli elit dari berbagai denominasi untuk masuk. Jika kami punya pilihan, kami juga tidak ingin berada di sini. Kata seorang lelaki tua, melihat kekejauhan. Raja Mantarai adalah penguasa sejati dari wilayah yang tidak teratur. Jelas pemimpin Devil Kid. Kalian akan tinggal di sini sementara aku pergi melihatnya. Merasakan intensitas pertempuran ke arah itu, Wang Sian bergerak ke arah itu dengan kecepatan luar biasa. Hati-hati, Raja Naga. Para Dragonian yang baru bergabung mengingatkan. Santai aja, mau King Long menatap mereka dan berkomentar dengan jelas. Yang bertarung dengan Mantarai King adalah pedang keliling. Jika ada makhluk kelas imortal di tempat ini, pasti ada banyak Mantarai kelas Buding Realm. Croving Heavens dan anggota Istana Naga yang tersisa sepertinya mengalami beberapa masalah. Wang Sian menyipitkan matanya dan cahaya merah dan biru berkedip. Dia menyelam ke dalam air dan segera mengeksekusi pergeseran instan. Ledakan. Pada saat ini, sosok menakutkan muncul dari laut. Itu sepenuhnya hitam dan panjangnya lebih dari 30 meter. Itu menyerupai makhluk menakutkan yang hanya ada di zaman kuno. Ketika muncul dari laut, warna langit berubah dan area dalam radius 20 hingga 30 mil diselimuti aura iblis. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan menutupi langit dengan aura iblis. Dang-dang-dang. Tiba-tiba, cahaya kemasan menyilaukan muncul dari laut. Cahaya kemasan berubah menjadi pedang dan membelah aura iblis yang menutupi seluruh langit. Ji-ji-ji. Ji-ji-ji. Bas menakutkan datang dari langit. Mantarai lebih dari 30 meter mengepak seperti kelelawar mengepakkan sayapnya di udara. Giginya sepanjang 5 meter seolah tulang menusuk keluar saat mulutnya terbuka. Bersamaan dengan seruannya, awan aura iblis yang menakutkan menggumpal menjadi gambar mantarai yang lebih kecil berukuran 4 meter. Bayangan iblis menyerang pedang emas yang tajam. Boom-boom. Hantu iblis mantarai bertabrakan dengan bayangan pedang emas, mengeluarkan ledakan besar. Warna hitam dan emas meledak seperti kembang api yang menakutkan. Suara mendesing. Pada saat ini, sinar-sinar kemasan melesat keluar dari laut seolah-olah beberapa hal menakutkan muncul darinya sementara air laut menyebar dengan sendirinya. Pedang keliling berdiri di atas pedang panjang yang bersinar dalam cahaya kemasan. Dia menatap mantarai king yang mengalir dengan aura setan di udara. Keluar dari wilayah kami, mantarai king menggantung dirinya di udara saat menatap pedang keliling dengan mata hitam pekatnya, memuntahkan lingkaran riak. Gelombang riak itu seperti transmisi pada tingkat spiritual saat suara itu menyebar ke radius lebih dari 10 kilometer. Semua makhluk hidup bisa mengerti, seolah-olah kata-katanya bisa masuk ke dalam pikiran setiap makhluk hidup. Kami datang dari Istana Naga. Jika Anda tunduk kepada kami dan bergabung dengan kami, kami dapat menyelamatkan hidup Anda. Pedang keliling menatap mantarai king dan berbicara dengan wajah dingin. Istana Naga apa? Keluar dari wilayah air ini? Atau mati? Mantarai king mengepakkan sayapnya yang lebar, menyelubungi pedang keliling dengan aura iblis yang mendominasi. Pada saat yang sama, tubuhnya terlihat seperti pesawat tempur, mendesing ke arah roving sword. Pedang menguasai dunia? Aku yang tertinggi. Melihat mantarai king melakukan serangan, pedang keliling menyentak dirinya ke belakang, melepaskan energi metalik yang menakutkan dan memblokir aura iblis yang menyelubungi. Jutaan pedang panjang emas muncul dalam kehampaan, mengarah langsung ke mantarai king. Zizi. Mantarai king tiba-tiba mencabut sayapnya sementara gigi tajam di kepala raksasanya menggigit kepala pedang keliling. Pedang tanpa ruang. Melihat bahwa tidak ada pedang yang meninggalkan jejak di sayapnya, pedang keliling mengangkat tangannya dan menjatuhkannya. Semua sinar kemasan menyatu dengan kecepatan tinggi, membentuk pedang sepanjang 100 meter yang mengarah ke mantarai king. Bang, bang, bang. Di belakang mantarai king adalah ekor hitam yang memanjang hingga lebih dari 10 meter seperti cambuk iblis, menyapu pedang keliling. Pertahanan pedang. Ada perubahan dalam ekspresi pedang keliling. Pedang emas di sekitarnya berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk dinding pertahanan pedang. Ledakan. Namun, kekuatan yang memaksa menyapu pedang keliling, menyebabkan dia jatuh ke laut dengan kecepatan yang mengerikan. Ombak terciprat hingga 100 meter. Zizi. Bayangan iblis. Mantarai king mengamati laut dengan sayap gemetar. Bayangan iblis berukuran serupa lainnya menuju ke laut. Ledakan. Ledakan lain terdengar. Semua air laut dalam radius 1 kilometer tenggelam, membentuk pusaran air yang menakutkan. Mengaum. Pada saat ini, seberkas sinar pedang melesat keluar dari laut. Pedang panjang emas berukuran 20 meter, diarahkan ke mantarai king. Ini bukan pedang panjang emas, tapi ikan todak metalik yang menakutkan. Ikan todak emas, pedang keliling. Pada saat ini, pedang keliling kembali ke bentuk aslinya dengan aura yang mengesankan. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang yang kejam. Menggunakan tulang belakang di kepalanya sebagai ujung pedang, dan tubuhnya sebagai ujung pedang, buntut ikannya adalah gagang pedang. Pedang menjadi satu, akulah pedangnya. Bam! Pedang keliling berubah menjadi pedang dan menyerang. Ledakan, dampak yang membatu dan dentang yang memekakkan telinga bergema di seluruh langit dan bumi. Jiji. Namun, mantarai king maju perlahan dan mantap dengan sayap dan ekornya yang meninggi. Boom-boom. Pertempuran antara dewa sangat merusak. Tambalan emas dan hitam memenuhi udara sementara semua air di laut berjatuhan. Laut saat ini seperti perahu kecil yang terombang ambing dalam tsunami. Bam! 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 Pada saat ini, ekor mantarai king memancarkan aura iblis hitam yang menyilaukan, membayangi tubuh pedang keliling dengan cambuk iblisnya. Kekuatan mendominasi yang tak tertandingi menyebabkan cahaya pada tubuh roving suat meredup. Bam! Cambuk iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul dan menempel dengan kuat di pedang keliling. Pedang keliling terlempar, tenggelam ke laut biru yang dalam. Oh tidak, Raja Mantarai yang menakutkan. Wang Sian, yang terbang dari pulau yang tidak teratur itu, terkejut. Jiji! Pergilah ke neraka. Ekor mantarai king tiba-tiba tumbuh panjang dan menancap ke laut. Pedang alpen. Mengaum. Tidak ada keraguan sama sekali. Dalam hal itu, Wang Sian menyapu dengan energi agung. Air laut dalam radius 10 km berjatuhan, membentuk suat elpes yang menakutkan di permukaan laut. Suat elpes beberapa ribu meter berdiri di depan mantarai king, menghalangi ekornya. Pada saat yang sama, Wang Sian berubah menjadi merindifine dragon berukuran 10 meter. KKK. Ekor mantarai king menusuk ke suat elpes. Suat elpes yang seperti gunung retak dengan kecepatan tinggi. Kekuatan menyerang yang gila. Ekspresi Wang Sian berubah. Kau mengejar malapeta kamu sendiri. Mata mantarai king perlahan memerah. Penampilan Wang Sian membuatnya marah. Wang Sian mengayunkan tubuhnya sementara ekornya bergoyang di laut. Gelombang kejut air terjun besar. Seketika, air dari laut melesat langsung ke langit. Semua air hingga kedalaman 2000 meter naik ke langit dalam sepersekian detik. Saat air laut naik, dasar laut hitam muncul. Keluar dari wilayahku, atau mati. Mantarai king berputar dan menatap Wang Sian. Itu mengepakkan sayapnya yang menakutkan, berubah menjadi bayangan iblis. Itu menyerbu melalui wilayah air yang naik di langit setinggi 10 km di depannya. Gelombang kejut air. Wang Sian menatap mantarai king yang mendominasi dan menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Tubuhnya memancarkan cahaya biru menyilaukan. Boom-boom. Aliran gelombang kejut air mengalir menuju mantarai king dalam radius 10 km, dengan gelombang kejut air datang satu demi satu. Setiap gelombang kejut air naik hingga seribu meter seperti benang tali akuatik, mengumpulkan kekuatan supremasi. Dentang. Pada saat ini, terdengar suara bentrok lainnya. Pedang sepanjang 20 meter menyerbu ke arah mantarai king lagi. Wang Sian punya ide. Sebuah lubang robek di gelombang kejut air-air terjun hebat sedemikian rupa sehingga pedang keliling dapat mengisi daya. Aduh. Seiring dengan kekuatan gelombang kejut air, pedang tanpa ampun menebas. Suara kesakitan terdengar sementara darah gelap perlahan mengalir keluar dari tubuhnya. Kurang ajar kau. Cambuk iblis mantarai king menyapu pedang keliling ke samping sementara sayapnya mengepak dengan frekuensi yang menakutkan. Om. Kecepatan yang sangat cepat. Melihat mantarai king segera menghilang di sisi kanannya. Wang Sian sedikit ngeri. Peledak naga ilusi. Wang Sian melenturkan ototnya dan lebih dari 100 naga dewa air muncul di sekelilingnya. Setiap naga dewa air menyerang dan menyerang mantarai king. Bam. 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 Mantarai king menatap intens pada naga dewa air yang jumlahnya sangat banyak di sekelilingnya. Mengayunkan ekornya keseberang, cambuk iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menamparkan ke arah naga dewa air. Sosok ilusi yang terbentuk dari energi air hancur seketika. Orang ini terlalu kuat. Ekspresi Wang Sian berubah drastis. Pisau tanpa tepi. Pada saat ini, Wang Sian bisa mendengar raungan pedang keliling. Sebuah pedang besar menghantam langsung ke arah mantarai king. Ef cek. Kalian pantas mati. Mantarai king mengeram dengan marah sekali lagi dan terlempar ke bawah setelah terkena ejeles bled. Pada saat ini, lautan luas yang berada di bawah mantarai king sebelumnya kini meledak menjadi sepetak dasar laut yang gelap gulita. Ada juga ikan yang tak terhitung jumlahnya yang berjatuhan di dasar laut. Mayoritas dari mereka sekarang mati. Menyerah. Wang Sian menarik wajah panjang saat dia berbicara. Wilayah laut yang berada di udara dan membentang 10 km berubah drastis. Pedang air yang tingginya lebih dari 100 meter menghantam mantarai king di dasar laut. Seolah-olah hujan pedang yang mengerikan jatuh. Ger-ger-tunggu saja. Mantarai king melebarkan sayapnya dan mengungkapkan luka yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Itu menggunakan sayapnya untuk melindungi kepalanya, dan matanya yang berwarna merah darah terkunci pada Wang Sian. Detik berikutnya, ia terbang menuju wilayah laut yang jauh. Alis Wang Sian menyatu seketika saat air laut di langit pecah ke tanah. Gemuruh, pedang keliling berubah kembali menjadi bentuk manusia dari bentuk ikan todak emasnya dan bergerak ke arah Wang Sian dengan tatapan serius. Raja naga, mantarai itu sangat kuat. Saya tidak cocok untuk itu. Jika kita mendasarkannya pada klasifikasi dunia Yongchang, itu pasti imortal kelas menengah. Ini sangat kuat dan sangat cerdas. Alis Wang Sian menyatu. Saat bertarung bersama dengan pedang keliling, mereka hampir tidak bisa menekan raja mantarai. Jika pedang keliling akan bertarung, yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Makhluk di laut lepas benar-benar menakutkan. Jika terbang ke pantai, itu akan dapat menghancurkan seluruh kota dengan mudah. Wang Sian menghela nafas sambil melihat ke bawah. Air laut jatuh kembali ke laut dan terus berjatuhan. Dari jarak jauh, roving heavens, roving lobster dan yang lainnya berenang menuju Wang Sian dengan cepat. Bagaimana situasinya di sini? Wang Sian bertanya pada pedang keliling. Raja naga, ini benar-benar tanah harta karun. Ada sejumlah besar karang darah murni di tempat ini. Selain itu, ada sejenis obat spiritual yang dikenal sebagai devil cloud bed. Devil cloud bed akan sangat berguna bagi para kultifator atribut iblis. Pedang keliling memberi Wang Sian pengantar. Untuk balapan di laut, ras terbesar adalah mantarai. Spesies ikan ini sangat ganas dan akan menyerang makhluk hidup apapun. Mantarai King bertindak seperti itu beberapa waktu lalu. Begitu dia melihat kita, dia langsung menyerang kita. Selain ras mantarai, ada ras kecil lainnya. Mereka adalah sejenis setan laut mistis dan sangat licik. Oh, setan laut. Ada ras lain di wilayah ini di mana ada makhluk kelas imortal. Wang Sian merasa sedikit penasaran. Kelompok iblis laut itu sangat licik. Mereka bahkan bisa menghindari pengejaranku dan mantarai King mungkin juga tidak bisa menangkap mereka. Pedang keliling menjelaskan kepada Wang Sian. Apakah itu benar? Wang Sian menganggupkan kepalanya dan alisnya segera menyatu. Ini menjadi sedikit merepotkan sekarang. Jika mantarai King itu ingin melarikan diri, kita tidak punya cara untuk membunuhnya sama sekali. Apalagi dengan kecerdasannya, jelas dia tidak akan menyerah. Akan sedikit sulit untuk menempati tempat ini. Pedang keliling diperbantukan. Meskipun pedang keliling baru saja memasuki alam abadi, kekuatannya, dan terutama kecakapan menyerangnya, bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh dewa kelas bawah. Itu sama untuk Wang Sian. Setelah berubah menjadi bentuk naga ilahi, kekuatannya juga akan jauh lebih kuat daripada imortal kelas bawah. Mereka nyaris tidak bisa menekan mantarai King ketika mereka bertarung bersama. Tidak mungkin bagi mereka untuk membunuhnya. Jika kita tidak bisa menempati tempat ini, mari kita menyapu tempat ini. Tepi bibir Wang Sian melengkung ke atas saat dia berkata, bahwa semua harta karun tempat ini. Raja Naga, Raja Naga, Croving Heavens dan anggota Istana Naga yang tersisa tiba dan menyapa Wang Sian dengan hormat. Ayo pergi, ikuti aku. Wang Sian melihat banyak monkey eblis memegang karang darah murni di tangan mereka dengan banyak lainnya memegang manik-manik hitam seukuran kepalan tangan. Detik berikutnya, dia terbang menuju pulau di wilayah yang tidak teratur. Ya, kelompok anggota Istana Naga mengikuti dari belakang. Dua orang terkutuk itu. Beraninya mereka menerobos masuk ke wilayahku. Apa itu Istana Naga? Saya berharap mereka akan pergi secepat mungkin. Pada saat ini, beberapa puluh kilometer jauhnya, Manta Rai King menggoyangkan cambuk iblisnya dengan keras sambil mengeluarkan suara menyeramkan. Dia dikelilingi oleh sekitar 45 pari Manta besar. Masing-masing panjangnya setidaknya 15 hingga 16 meter dengan aura menakutkan mengelilinginya. Semuanya adalah keberadaan level 12 Buding Rilem. Manta Rai King menggoyangkan tubuhnya dan memasuki puncak gunung di dasar laut. Pari Manta yang tersisa berenang di sekitarnya. Raja Naga, Raja Naga, di pulau yang tidak beraturan, para naga memanggil dengan hormat begitu mereka melihat Wang Sian tiba. Bawa aku ke tepi wilayah yang tidak teratur. Wang Sian memerintahkan para naga yang baru diterima. Raja Naga, kita akan paling dekat ke tepi jika kita menuju ke arah itu. Pemimpin Devil Kid menunjuk ke kanan sambil berbicara. Baiklah, Wang Sian menganggupkan kepalanya, melihat keseberang mereka dan berkata, di masa depan, namamu adalah anak naga, milikmu adalah roh naga, milikmu adalah serigala naga. Wang Sian memberi nama setiap naga yang telah mencapai alam tunas, mengacu pada grup pengembara tempat mereka berasal. Terima kasih, Raja Naga, karena memberi kami nama baru. Dragonians yang baru diterima berterima kasih kepada Wang Sian dengan hormat. Ayo pergi. Wang Sian memimpin jalan dan kelompok itu bergerak maju dengan kecepatan yang menakutkan. Dari tempat ini, mulailah menyapu ke depan dan bunuh semua makhluk di tingkat bawaan ke atas. Singkirkan semua harta karun di wilayah ini dan taruh di cincin luar angkasa. Wang Sian menginstruksikan mereka dan melemparkan cincin luar angkasa ke arah Mokinglong, Roving Lobster, Roving Heavens, dan anggota kelompok lainnya. Cincin luar angkasa ini berasal dari 15 orang dari sekte abadi penyegel iblis dari dunia Kaldron Sia. Ada total 10 cincin luar angkasa dan masing-masing memiliki ruang penyimpanan yang agak besar yang memungkinkan seseorang untuk menyimpan sejumlah besar mayat dan harta karun. Ya, Raja Naga, para naga dan anggota istana naga menangkap cincin luar angkasa dan melihat keseberang wilayah laut. Karena kita tidak bisa mendominasi wilayah ini, kita hanya bisa mundur selangkah dan menyapu tempat ini. Wang Sian terjun ke laut dan berubah menjadi bentuk naga ilahi sambil mengamati sekeliling. Setelah itu, dia berenang dengan cepat ke depan. Pilihan terbaik baginya adalah menduduki wilayah ini. Namun, yang memalukan adalah ada mantarai kelas imortal yang menakutkan di sekitar wilayah ini. Kecuali ada dua lagi makhluk kelas imortal dari istana naga, akan sulit untuk menduduki wilayah ini. Wang Sian memikirkannya secara mendalam. Baginya untuk menyelesaikan transformasi pertama naga ilahi, dia akan membutuhkan 1 miliar unit energi naga. 1 miliar unit energi naga adalah astronomi. Itu akan mengharuskan dia untuk melahap beberapa ribu makhluk laut level 12 agar dia dapat mengumpulkan jumlah yang diperlukan. 1 miliar unit energi naga juga akan memungkinkan dia untuk meningkatkan sekitar 20 bawahan istana naga kelas imortal. Aku harus membesarkan dua anggota istana naga kelas imortal secepat mungkin. Istana naga masih terlalu lemah. Saat ini, hanya Rofing Swat dan dia yang memiliki kapasitas tempur kelas tertinggi, dan ada selusin atau lebih ahli buding rilem. Sebagai raja naga dari istana naga, tidak mungkin baginya untuk menekan seluruh wilayah laut. Oleh karena itu, dia membutuhkan pedang keliling dan yang lainnya. Namun, dia sendiri sama sekali tidak berguna jika mereka menghadapi situasi yang mirip dengan Manta Riking. Harus ada dua anggota istana naga level 13 di sini untuk menekan tempat ini. Selain itu, yang terbaik adalah memiliki ahli kelas imortal dalam menekan tempat ini juga. Oleh karena itu, skenario terbaik adalah memiliki dua anggota kelas imortal dari Dragon Palace. Dengan kapasitas tempur kelas atas, istana naga dapat mengembangkan diri dengan lebih baik. Untuk menegakkan ketertiban di laut, prasyaratnya adalah memiliki kekuatan militer yang kuat untuk menekannya. Selama pertempuran dengan Manta Riking, ia memiliki kecerdasan tinggi dan tahu kapan harus mundur. Mengetahui bahwa itu tidak dapat mengalahkan mereka, Manta Riking melarikan diri. Jika ada anggota yang lebih menarik di istana naga, mereka benar-benar dapat mengalahkan Raja Manta Rai. Meskipun mereka tidak bisa membunuhnya, setidaknya mereka bisa melumpuhkannya dan akhirnya menahannya. Bahkan jika Manta Riking tidak menyerah dan ingin terus tinggal di sana, itu harus diikat oleh istana naga. Kecerdasan Manta Riking kelas imortal sangat tinggi, tetapi bawahannya sebaliknya. Istana naga dapat memerintahkan bawahannya untuk menjalani ujian gerbang naga. Jika lulus ujian, mereka akan menjadi anggota istana naga. Dengan bakat dan peningkatan kultivasi, istana naga perlahan akan menjadi lebih kuat. Mengisi kapasitas tempur mereka dengan peperangan akan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka juga. Jika mereka memiliki ahli kelas imortal yang cukup di istana naga, mereka dapat dengan mudah membunuh makhluk kelas imortal yang gagal menyerah. Mereka dapat menekan satu tempat dan membentuk kekuatan tak terkalahkan yang berpusat di sekitar istana naga, atau bahkan peradaban bawah air. Mari berharap kita dapat menyisir sumber daya dari wilayah yang tidak teratur ini untuk merawat dua anggota kelas imortal dari istana naga. Jika itu masalahnya, wilayah istana naga akan meluas hingga seribu kilometer. Wang Sian merenungkan dirinya sendiri. Dia mengamati sekeliling. Di kiri dan kanannya, beberapa ratus anggota istana naga dan para naga tersebar beberapa kilometer jauhnya darinya, menyisir seluruh wilayah yang tidak teratur untuk mencari harta sedikit demi sedikit. Kedepan, dia bisa melihat gunung berdiri di bawah laut dalam kegelapan. Ada karang darah murni di sana. Dwarf Dragon Spirit menatap ke tengah gunung dengan kegembiraan di matanya. Mereka telah menyelam ke dasar laut. Di masa lalu, grup pengembara hanya bisa menyelam tidak lebih dari seratus meter. Menyelam seribu meter dalam kelompok besar bukanlah hal yang berani dilakukan oleh para ahli Buding Realm karena manta Rai di wilayah perairan ini sangat menakutkan. Gagal mencarinya, Wang Sian dan Rofing Swat hanya bisa mengamati sekeliling dengan waspada untuk mencegah manta Rai King menyelinap menyerang. Ada terlalu banyak karang darah murni di seluruh wilayah ini. Selain itu, karang darah murni masih akan tumbuh jika kita tidak dapat membersihkan akarnya sepenuhnya. Rai Manta melahap karang darah murni untuk mendapatkan kekuatan mereka sementara karang darah murni melahap pari manta dan makhluk laut lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah siklus yang sempurna. Selama ada makhluk laut di air ini, karang darah murni tidak akan punah. Karang darah murni dapat mengeluarkan aroma khusus untuk menarik makhluk laut, memakannya, dan tumbuh. Bahkan tanpa pari manta di wilayah yang tidak teratur, ada banyak ikan di sekitar. Mo Kinglong, anak naga, dan roh naga sedang bertukar percakapan. Kurasa para murid sekte penyegel abadi iblis juga melihat tanah harta karun alami ini. Jadi, mereka ingin mengambil alih tempat ini. Wang Sian merenung sambil mendengarkan mereka. Anggota istana naga dan para naga menemukan karang darah murni dan rumput spiritual manik awan iblis dari waktu ke waktu. Kecepatan maju mereka cepat. Bahkan ketika sesekali muncul mantar ais, pedang keliling merawat mereka dengan mudah. Selama mantar Rai King tidak ada di sini, tempat ini tidak akan menimbulkan bahaya sedikitpun bagi mereka. Seluruh wilayah yang tidak teratur membentang lebih dari seribu mil, dan dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk menyisir area tersebut secara menyeluruh. Tapi mereka punya waktu. Setelah melaporkan situasinya kepada Xiao Yu, Lan King Yue, dan yang lainnya, Wang Sian tetap tinggal di wilayah yang tidak teratur itu. Cincin luar angkasanya dipenuhi dengan karang darah murni dan manik-manik awan iblis yang tak ternilai harganya. Ayo cabut Devil Cloud Bats level rendah itu dan tanam di istana naga. Kata Wang Sian kepada anggota istana naga dan para naga. Dia akan membuka ruang untuk taman obat untuk menumbuhkan semua jenis rumput spiritual. Hah, Raja Naga, ada sesuatu yang aneh di depan. Pada saat ini, roh naga terdengar bingung. Dia mengarahkan pandangannya ke depan dengan waspada. Hah, Wang Sian melihat ke depan saat dia mendengar roh naga. Roh naga adalah kurcaci tua yang bahkan tidak setinggi satu meter. Namun, dia memiliki kewaspadaan yang tidak dimiliki oleh para naga. Mereka telah menyisir lebih dari setengah wilayah yang tidak teratur selama enam hari ketika mereka menemukan wilayah dengan pegunungan berbaris di depan. Lusinan gunung berdesak-desakan dalam jarak ribuan meter. Wang Sian mengerutkan alisnya dengan tatapan bingung. Apa yang aneh tentang itu? Tanya Wang Sian, menatap roh naga. Aku juga tidak tahu. Ketika saya dikejar oleh kripis nake grup dari Jepang, perasaan saya selalu sama. Kami pandai bersembunyi, membunuh, menipu tempat ini memberiku getaran yang sama. Roh naga bertubuh kecil sedang melihat sekeliling dengan semua kulitnya yang keriput meremas. Ini membuatnya tampak menakutkan. Dentang-dentang, pedang keliling mengeluarkan pedangnya dan meletakkannya di depannya, mengeluarkan suara dentang logam. Sedikit keraguan melintas di wajah Wang Sian. Tubuhnya perlahan berputar. Ledakan, gelombang kejut air terjun besar. Energi biru langsung menutupi area dengan radius 10 km, dan seluruh wilayah berada dalam jangkauan. Hur, cara tersembunyi yang cukup bagus apakah ini kraken yang kamu bicarakan? Wang Sian menatap pedang keliling dengan terkejut. Ya, Raja Naga, ini pasti kraken yang kita temui sebelumnya. Ini cukup menyeramkan, tidak terlalu kuat, tetapi dapat dengan mudah menghindari pelacakan saya. Pedang keliling mengangguk saat dia melihat sekeliling. Ledakan, air dalam radius 10 km langsung bergetar saat Wang Sian mengayunkan cakar naganya. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok yang berbagi warna yang mirip dengan laut tampaknya telah keluar dari ruang dua dimensi, menyerang Wang Sian. Cara yang bagus untuk bersembunyi. Mereka sebenarnya hanya 100 meter di depan kita. Wang Sian tercengang saat dia melihat cakar yang setajam belati mendatanginya. Cakar itu jatuh di kepala naga tanpa meninggalkan jejak apapun. Wang Sian tersentak ke belakang, dan cahaya biru langsung muncul di depan. Kraken setinggi 1,5 meter, dengan dua cakar tajam yang lebih besar dari tubuhnya, muncul di hadapannya. Tapi yang mengejutkannya, Kraken muncul di bawah cahaya biru selama satu detik, lalu menghilang sekali lagi. Iblis Misterius Level 11. Energi naga yang dapat diekstraksi 553.353. Ketika informasi muncul di benak Wang Sian, sosok di depan matanya benar-benar menghilang. Meskipun wilayah di depannya menjadi bagian dari gelombang kejut air terjun besar dan wilayah yang dikendalikan oleh energi air Wang Sian, dia masih tidak bisa merasakan Iblis Misterius sama sekali. Penyembunyian sempurna secara visual dan hemat energi. Iblis Misterius ini benar-benar menakutkan dan pembunuh alami. Wang Sian sedikit terkejut, tidak mengherankan baginya sekarang bahwa makhluk seperti itu dapat bertahan hidup di dalam wilayah Raja Mantarai itu. Setan Misterius itu seperti bunglon. Namun, itu jauh lebih luar biasa daripada bunglon. Ses, hilangnya Iblis Misterius di depan mata mereka membuat sekelompok naga terkesiap dan menatap sekeliling mereka dengan waspada. Pedang keliling sama terkejutnya. Dia melambaikan tangannya dan energi emas yang menyilaukan menyelimutinya selama beberapa kilometer. Di bawah iluminasi energi atribut logamnya, beberapa sosok muncul di hadapannya. Sosok-sosok ini tingginya kira-kira 1,5 meter dengan tubuh kurus dan lengan setajam silet. Weng! Namun, saat para Iblis Misterius ini menyadari bahwa mereka telah ditemukan, tubuh mereka berkilauan dan menghilang dari pandangan sedetik kemudian. Bakat dinamis. Kilatan cahaya melintas di mata Wang Sian. Energi air biru di sekelilingnya berkedip-kedip dan jangkauan gelombang kejut air terjun besar menyusut dengan cepat. Weng! Pada saat itu, dia merasakan gerakan dari suatu arah. Penjara air. Wang Sian mengencangkan cakar naganya dan batang yang terbuat dari aliran air membentuk sangkar yang kokoh. Bam! Pada saat ini, sesosok muncul. Cakar setajam silet menjulur ke penjara air. Jelas bahwa Iblis Misterius berusaha menyelamatkan teman-temannya dari penjara air. Wang Sian mencengkeram cakar naganya sekali lagi dan aliran air menjebak Iblis Misterius lainnya. Wang Sian dapat dengan mudah menghancurkan makhluk level 11 sampai mati. Dengan dua Iblis Misterius yang terperangkap di dalam sangkar, seluruh ruang menjadi tenang. Tidak ada satupun Iblis Misterius yang berani menunjukkan dirinya lagi. Ruang gelombang kejut air terjun besar menyusut lebih jauh saat Wang Sian mengamati wilayah tersebut. Muncul sekarang dan menyerah. Kalau tidak, mati. Wang Sian berteriak dengan dingin. Wilayah air yang dikendalikannya menyusut dengan cepat. Hanya dalam belasan detik, area tersebut telah menyusut hingga radius seribu meter. Hah! Wang Sian mengerutkan kening dan jelas menjadi tidak sabar. Suara mendesing. Air laut mulai mendidih dan panas yang menakutkan keluar darinya. Pekikan, pekikan, pekikan. Dalam sekejap, sosok muncul satu demi satu. Mereka memiliki kulit biru dan telinga yang relatif panjang. Ada total lebih dari seratus Iblis Misterius yang menatap Wang Sian dan kelompoknya dengan dendam yang mendalam. Energi berwarna putih dipancarkan dari tubuh mereka saat mereka melawan serangan air mendidih Wang Sian. He he, apakah kalian akan menyerah? Wang Sian menatap ratusan Demons Misterius dan mengungkapkan senyum tipis. Pada saat yang sama, tali air memanjang dan melilit Iblis Misterius. Apa yang ingin kamu capai? Kami tidak berseteru denganmu. Tali air melilit leher Demons Misterius. Ketika mereka mencoba untuk membebaskan diri, mereka terkejut mengetahui bahwa usaha mereka sia-sia. Setan Misterius yang relatif lebih besar dan lebih besar menatap Wang Sian dan menanyainya. Menyerah padaku dan istana nagaku. Wang Sian berkata dengan suara rendah saat tali air di leher mereka menegang. Manfaat apa yang akan kami dapatkan karena menyerah padamu? Iblis Misterius itu bertanya pada Wang Sian sekali lagi. Itu tampak serius dan memiliki mata yang tampaknya penuh dengan kecerdasan. Wang Sian sangat terkejut dan menjawab dengan jelas, Kamu tidak harus mati. Anda tidak harus mati. Dengan kata lain, jika mereka tidak menyerah, mereka akan mati. Kelompok Iblis Misterius saling bertukar pandang dan beberapa dari mereka jelas merasa getir karenanya. Wang Sian menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Melihat ekspresi mereka, keinginannya untuk menaklukkan mereka semakin kuat. Kecerdasan kelompok Iblis Misterius ini hampir bisa menandingi Manta Rai King kelas imortal. Namun, mereka jelas jauh lebih lemah dari Manta Rai King. Kecerdasan adalah contoh kekuatan suatu ras. Meskipun ini bukan satu-satunya kriteria, makhluk dengan kecerdasan lebih tinggi akan lebih mudah mencapai level yang lebih tinggi. Meskipun demikian, ini bukan alasan utama mengapa Wang Sian begitu tertarik pada Iblis Misterius ini. Alasan utamanya adalah karena kemampuan penyembunyian mereka. Itu terlalu gila. Kami bersedia menerima penempatan Anda. Iblis Misterius menjawab dengan wajah serius. He he. Melihat mereka merasa sedikit marah. Wang Sian tersenyum tipis. Tetesan darah esensi melayang di air. Serap dan jangan melakukan perlawanan. Kalau tidak, kamu akan mati. Wang Sian melambaikan tangannya dan tetesan darah esensi terbang ke arah mereka. Sebanyak 113 Iblis Misterius. Mereka melihat darah esensi di depan mereka sebelum mengalihkan perhatian mereka ke Demon Misterius yang telah berbicara dengan Wang Sian. Iblis Misterius itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyerap darah esensi. Kelompok Iblis Misterius di sekitarnya mengamati reaksi Iblis Misterius itu secara diam-diam. Ras yang penuh kecerdasan dan cinta damai. Wang Sian terus menatap. Demon Misterius yang telah menyerap darah esensi berseri-seri dengan kegembiraan. Biarkan Iblis Misterius lainnya menyerap darah esensi. Ya, Raja Naga. Iblis Misterius itu membungku dengan hormat dan menganggukkan kepalanya ke arah Iblis Misterius di sekitarnya. Kelompok Iblis Misterius di sekitarnya tidak ragu lagi saat mereka menyerap darah esensi. 15 Buding Rilem dan sisanya semuanya level 11. Ras Misterius Demon benar-benar kuat dan kuat. Lagi pula, bakat mereka benar-benar gila. Mata Wang Sian berseri-seri karena kegembiraan. Salam, Raja Naga. Pada saat ini, Iblis Misterius yang telah mengkonsumsi darah esensi berlutut dan membungku dengan hormat kepada Wang Sian. Kamu pasti pemimpin mereka, kan? Apakah anggota klan Iblis Misterius semuanya ada di sini? Wang Sian melambaikan tangannya pada Demon Misterius yang telah berbicara sebelumnya. Ya, Raja Naga. Iblis Misterius itu menganggukkan kepalanya sebelum berkata, Semua anggota kami ada di sini. Daerah ini adalah sarang kita. Hmm, Wang Sian memandang Demon Misterius yang mendekat dan meletakkan cakar naganya di tubuhnya. Memang, seperti yang saya harapkan, komposisi tubuh yang sangat unik. Wang Sian menatap Demon Misterius sambil bergumam pada dirinya sendiri. Konstitusi tubuh dan garis keturunan yang unik sama-sama merupakan keuntungan seperti bak bagi setiap pembudidaya. Konstitusi tubuh dan garis keturunan dapat dibedakan menjadi tingkatan yang berbeda. Konstitusi tubuh dan garis keturunan tingkat elit dapat memungkinkan makhluk untuk berdiri di puncak seluruh alam semesta. Konstitusi cahaya suci Sun Ling Siu, konstitusi naga ilahi Wang Sian, garis keturunan guk-guk surgawi dan konstitusi tubuh Iblis Misterius semuanya unik. Alasan mengapa Wang Sian yakin bahwa keunikan Iblis Misterius terletak pada konstitusi tubuh mereka dan bukan garis keturunan mereka karena daging dan kulit mereka. Daging dan kulit mereka memiliki bentuk energi yang sangat unik. Energi ini memungkinkan mereka untuk menyembunyikan sosok mereka. Pembunuh alami dan pembunuh tanpa bayangan yang menakutkan. Mereka bisa berbaur dengan lingkungan apapun dalam satu detik. Kemampuan mereka ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai penyembunyian. Asimilasi Asimilasi sempurna Bahkan jika Wang Sian telah melepaskan wilayah yang dikendalikan oleh energi airnya, mereka masih dapat berasimilasi dengan wilayah tersebut dengan cepat, sehingga Wang Sian tidak dapat mendeteksi lokasi mereka. Aku ingin tahu konstitusi macam apa ini. Ini benar-benar sangat kuat untuk pembunuhan, serangan diam-diam, dan mempersulit orang lain untuk menjaga dari serangan. Wang Sian menghela nafas secara emosional, merasa dia telah menemukan harta karun kali ini. Nilai ras iblis misterius bahkan bisa menandingi ras ikan todak emas. Saat ini, Wang Sian lebih optimis tentang perkembangan ras Golden Swordfish dan Mysterious Demon, mengingat potensi dan kemampuan tempur mereka. Golden Swordfish berlatih ilmu pedang setelah mereka berubah menjadi manusia sangat menakutkan. Terutama ketika Wang Sian melihat cara menyerang pedang keliling hari ini. Oleh karena itu, dia lebih menghargai Golden Swordfish di masa depan. Dia ingat bahwa pedang keliling telah kembali ke bentuk ikan pedang emas aslinya dan berubah menjadi pedang tanpa ampun yang menakutkan, menghadapi musuh. Aku pedang, membunuh kekosongan. Jika pedang keliling dan klan ikan pedang emas memutuskan untuk tenggelam dalam ilmu pedang, mereka mungkin menjadi pendekar pedang tak tertandingi di alam semesta. Saat itu, mereka bisa menebas langit berbintang dengan pedang panjang emas. Adapun ras iblis misterius, bakat mereka dalam bermetamorfosis ke lingkungan apapun akan menjadikan mereka pembunuh kelas atas. Wang Sian dua tingkat lebih tinggi dari level 11 Mysterious Demon. Namun, mereka bisa tetap tersembunyi di dalam wilayah energi airnya. Belum lagi, salah satunya berada di alam kelas imortal. Jika perlombaan ikan pedang emas bisa menjadi pendekar pedang kelas tertinggi yang bisa menebas langit berbintang, maka ras iblis misterius bisa menjadi pembunuh tak tertandingi yang melenyapkan ribuan musuh. Wang Sian menatap Demon Mysterious dengan mata penuh kejutan. Wang Sian sangat menghargai kedua ras ini dan menantikan pertumbuhan mereka. Sebaliknya, Wang Sian belum menemukan keuntungan dari Anomalokaris dan Devil Monkeys. Potensi yang ditampilkan kedua ras tersebut lebih buruk dibandingkan ras yaksa. Kecepatan ras yaksa, dipadukan dengan keterampilan menyerang mereka, dan pertahanan yang meyakinkan, menjadikan mereka penjaga terbaik untuk Istana Naga. Saya akan menaklukkan ras dalam hal potensi mereka di masa depan. Wang Sian merenung pada dirinya sendiri saat dia melihat ke pemimpin ras iblis misterius. Hari ini, aku akan memberimu nama Roving Demon. Anda akan bertanggung jawab atas setiap pembunuhan yang diatur oleh Istana Naga, yang dikenal sebagai Divisi Pembunuh Naga. Di masa depan, kamu akan berlatih Light Divine Dragon Transformation. Terima kasih, Raja Naga. Keliling setan membungkuk dengan hormat. Wang Sian mengangguk pelan. Apakah sarangmu memiliki harta duniawi? Bawa mereka. Raja Naga, kami memiliki karang darah murni. Setan keliling menjawab. Oke, bawa semuanya. Konstitusi ras iblis misterius mendukung cahaya. Mereka dapat menggunakan cahaya untuk mengubah warna dan aura tubuh mereka untuk menyamarkan diri di lingkungan. Oleh karena itu, Wang Sian hanya bisa mengajari mereka transformasi naga cahaya ilahi. Mempraktikkan keterampilan yang dikaitkan dengan cahaya akan memungkinkan mereka berjalan di bawah matahari sebagai pembunuh. Hah, kamu benar-benar memiliki begitu banyak karang darah murni di sarangmu. Ketika Wang Sian mengikuti mereka ke salah satu gunung, dia terkejut melihat jumlah karang darah murni. Ada sekitar seribu jumbai. Masing-masing setara dengan pil ramuan level 6. Lebih dari seribu jumbai karang darah murni jauh lebih banyak daripada yang kami cari di setengah wilayah yang tidak teratur. Mereka sangat berharga. Sepertinya iblis misterius telah mengumpulkan cukup banyak harta dengan keterampilan penyembunyian yang menakutkan. Tidak heran semuanya setidaknya level 11, dan tidak ada satupun inbound yang dapat ditemukan. Wang Sian sangat senang. Jumlah karang darah murni setara dengan lebih dari 100 juta poin energi naga, yang dapat membantu anggota istana naga untuk maju ke alam abadi. Perdana Menteri Turtle harus maju ke immortal terlebih dahulu. Kemudian, bahan yang tersisa harus bisa mengolah yang lain. Ayo pergi. Wang Sian sangat gembira saat dia meninggikan suaranya pada para naga dan anggota istana naga. Semuanya terus berenang ke depan. Selanjutnya, Wang Sian dan gengnya membunuh semua parimanta yang mereka temui di sepanjang jalan di wilayah yang tidak teratur, menuai semua karang darah murni dan manik-manik awan iblis. Hari-hari berlalu, dan sumber daya yang diperoleh Wang Sian meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Raja Naga, sarang parimanta ada di depan. Ketika Wang Sian dan geng tiba di sebuah gunung besar di dasar laut empat hari kemudian, iblis keliling muncul di sisinya untuk mengingatkannya. Apakah itu di sini? Wang Sian memandangi gunung yang mengjulang tinggi di atas laut dengan pancaran cahaya di matanya. Dia melihat ke depan dan melihat sepasang murid merah menatap tepat ke arahnya. Ayo jalan memutar. Wang Sian tidak ingin memprovokasi orang ini dan memutuskan untuk keluar dari wilayah Manta Rai King. Melihat mereka mengambil rute lain di sekitarnya, Manta Rai King kembali ke sarangnya. Dia tahu dia bukan tandingan kedua orang itu. Karena mereka tidak memprovokasi dia, dia akan dengan senang hati menutup mata. Dia bukan orang bodoh. Wosh! 13 hari kemudian, Wang Sian muncul ke permukaan dari air dan berubah kembali ke wujud manusianya. Di belakangnya, para naga mengikuti dan berdiri di atas air. Kita sudah di akhir. Wang Sian memiliki senyum tipis di wajahnya. Mereka telah mencapai akhir setelah menyisir seluruh wilayah yang tidak teratur, dan hampir semua harta di jarah darinya. Ayo kembali. Saya ingin tahu apakah Su King sudah bangun. Xiao Yu, King Yue, dan yang lainnya pasti menungguku dengan cemas. Wang Sian perlahan berjalan ke depan saat dia berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Anak naga berjalan ke Wang Sian dan bertanya dengan hormat, Raja Naga, anak iblis memiliki kapal pesiar mewah. Haruskah saya mengarahkannya? Lanjutkan. Wang Sian mengangguk. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah kapal pesiar dengan panjang lebih dari 100 meter dikemudikan. Warnanya putih, tampak mewah. Kapal pesiar itu dibagi menjadi 4 lantai. Raja Naga, saya meminta perusahaan pengapalan untuk membuatkan ini untuk saya sementara saya menyediakan bahan-bahannya. Itu dapat menahan hingga serangan penuh level 8. Interiornya juga didekorasi dengan gaya paling berkelas. Dragon Kit berjalan mendekat dan berbicara dengan Wang Sian dengan harga tinggi. Mem, ayo pergi. Wang Sian melihat ke kapal pesiar dan tertawa. Bahkan jika kapal pesiar semacam ini terbuat dari bahan rata-rata, harganya akan lebih dari 1 miliar dolar. Namun, uang hanyalah milik duniawi bagi Wang Sian. Dia telah melihat setidaknya beberapa ratus kapal karam di laut. Ada emas, perhiasan, porselen, dan artefak berharga lainnya yang jumlahnya bisa mencapai ratusan miliar, bahkan triliunan. Wang Sian membiarkan mereka tergeletak di laut. Sekarang dia paling membutuhkan batu spiritual. Ketika sembilan dunia kuali turun ke dunia nyata, batu spiritual akan menjadi mata uangnya. Ayo pergi ke glasiar Coral Island. Wang Sian terbang ke lantai tertinggi kapal pesiar dengan wajah berseri-seri. Dia berdiri di geladak di depan longe termewah, menatap ke depan. Anggota istana naga lainnya mengikuti di belakang dari jarak yang lebih jauh. Harta karun di dalam cincin luar angkasa akan cukup untuk menumbuhkan dua ahli kelas imortal lainnya. Salah satunya adalah Perdana Menteri Turtle, tetapi siapa yang harus saya pilih selanjutnya? Wang Sian menyentuh cincin luar angkasanya sendiri dengan tatapan ragu. Keliling surga, keliling yaksa, sembilan ular berbisa, keliling anomalokaris, keliling lobster, keliling gadis. Mungkin, aku bisa membuat mereka bertanding. Siapapun yang menang akan dipromosikan ke alam abadi. Wang Sian mengangkat alisnya. Ini adalah metode yang layak, karena dia juga bisa menyaksikan kekuatan mereka. 650. Tiapapun yang menang akan dipromosikan ke alam abadi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!